Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Pak Riz mau kasih tau tentang bagaimana kita sebagai umat islam beragama Kita sebagai umat islam yang dimana dilahirkan sebagai orang islam Harus namanya itu kita melaksanakan kewajiban dari rumput islam Rumput islam yang kelima Sahadat, sholat, zakat, kuasa dan haji Di antara rumput islam yang tinggi yang nanti telah dipertanggung jawabkan paling awal adalah sholat Sholat akan baik, semuanya akan baik Kalau kita duduk, semuanya akan duduk Karena itu kita diadakan sama agama Jangan sampai tinggalkan sholat Karena sholat itu adalah kuajiban setiap muslim Terlebih udah hal Terlebih udah balik Terlebih kita sudah memiliki mumais Mengerti itu baik, mengerti itu buruk Mumais itu kayak kita nih, kamu Ini tangan kanan buat makan Apa yang tangan buri buat makan? Tangan kanan Berarti kamu udah tau dong Ini yang baik, ini yang buruk Itu milik kita Itu milik orang Yang milik kita, milik kita, milik orang apa milik kita? Milik orang kan? Berarti apapun yang baik kita tahu Apapun yang buruk kita tahu Jadi itu mumais Kamu tau gak? Berarti kamu udah mumais Kamu udah wajib Untuk melaksanakan sholat Untuk membelajaran Supaya kamu ketika dewasa Sudah terbiasa sholat Dan sholat sangat penting Masuk ke dalam kubur Pertanyaan yang pertama Umurmu buat apa? Sholatmu itu bagus apa? Tidak Seperti itu Makanya sholat itu bukan sebatas wajiban Itu ada kebojohan Lagi Kita Karena sholat itu doa sayang Sholat itu artinya dalam bahasa Indonesia Doa Apa gak doa? Kita lagi rupu Subhanallah rupiah Azimi Wabih Hamdi Maha adum Allah Kita bangkit sama Allah Maha Dengar Allah Atas harapan Hambanya Sujud Subhanallah rupiah Akla Maha tinggi Allah Udah kayak gitu Kita duduk Kita minta proposal Minta namanya Kita cica Tujuh permintaan Robi firri Warhamni Wajemurni Warfahni Warzuhni Wahdini Wahafini Wahfu'ani Lapan permintaan Jadi Betul Dalam sholat Artinya doa Lagi sujud Makanya itu Kita diajarkan sama agama Kita untuk Patut Tunduk sama Allah Karena kita gak ada Ape-apainya dihadapan Allah Kalau kita dihadapan Allah Sombong Mau jadi apa Kita punya apa Kita semuanya kotor Dari bujung ragu Sampai jumpa Itu kotor Yang maha suci Yang maha kuas Tanya Allah Bersihnya dengan apa Dengan sholat Solat 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 itu Dimulai dengan Takbir Diakhiri dengan Salat Memang Kalau solatnya Cuman sampai Takbir Lalu luku Dia pergi Bukan solat Dan dari situlah Kita ambil ilmu Bahwa Pentingnya solat Bukan sebanyak Wajiban Tapi Membutuh Hanggi Kita Sama Allah Butuh Allah Enggak Butuh Allah Enggak Butuh Allah Enggak Butuh Allah Enggak Butuh Enggak Kita gak butuh Allah Kita gak butuh Apa yang kita Ngeri Sekarang Kita dikasih mata Pemberian Allah Pemberian Semua ini Kesehatan Pemberian Coba Allah Cabur gigi Kamu Sakit hari ini Bisa sekolah Dikasih itu Diginya Meri Apa nama itu Businya Bengkok Enggak sekolah Mending deh Bisul Dipantar Enggak bisa Ya kan Pailalatnya Belebel Belebel Malu keluar Ya kan Kumpunya Koceran Enggak bisa denger Tangannya Kau bukau Gosek Kena Apa namanya Kena korek Panas Sakit Ya kan Coba Coba Cabut nikmat Enggak bisa Ngecap Rasa Enggak bisa Nyerup hidup Kayak kemarin Enak gak Enggak Makanya Rasa syukur kita Kepada Allah Dengan So Dengan So Dengan So Jangan tinggal Sholat Jangan berani Berani Kok gak sholat Bang Enggak mau Ah ditip aja Rahulah Rahulah Tak Tak Gak boleh Kita sebagai Muslin Memiliki Wajiban Semua badan ini Harus Sudut Sama Allah Sibuk apapun Sudut Sama Allah Sibuk apapun Luhu Sama Allah Buat apa Tanda syukur kita Tepadahal Jangan sampai Nikmat kita Dicabut sama Allah Coba kaki Enggak adik Bisa kita kaki kaki Yang lain Enggak bisa Karena kita Dengan sholat Rasa syukur kita Ada Mungkin itu Dari sholat Manfaat Ada Mudah-mudahan Manfaat Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa